Kami ingin ditanya, pertama, apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Momen tim pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra mencecar ahli dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres, pada Senin, 1 April 2024, hari ini cukup menegangkan. Adapun Yusril Ihza menanyakan kepada ahli dari kubu 01 bernama Bambang tersebut, salah satunya terkait perbedaan sengketa hasil dan sengketa pemilu. Seusai dijawab oleh Bambang, Yusril Ihza pun sempat mempertanyakan kembali di persidangan terkait masih adanya pertanyaannya ke Bambang yang belum terjawab. Adapun pada sidang ini, kubu pasangan calon, paslon, nomor urut 1 sekaligus pemohon 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah tuntutan yang diajukan. Saya ingin ditanya, pertama, apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil ataukah sengketa proses? Kedua, jika penyelenggaraan negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu, tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah dan peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi, yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku. Apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu? Baik, yang mulia, yang pertama menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan. Dan antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober, menurut hemat saya, pendapat saya, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU nomor 19 2023 dan mengajukannya kepada DPR. Sehingga kemudian ada kesempatan... Mohon slide-nya yang mulia untuk dipertunjukkan slide 4, biar bisa. Slide tadi tugas. Nomor 4, nomor 4 slide. Ya. Ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk merubah peraturan KPU 19 2023 ini. Dan waktu ini terbuang percuma tidak ada tindakan yang berarti dalam pengubah peraturan KPU tersebut. Sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan, seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam Pasal 75 Undang-Undang Pemilu, bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan itu, sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ini, maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19 2023 dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum. Karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang 17 2017 Pasal 75 Ayat 4. Jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, sorry saya lupa. Ada apa namanya, P17 ya? Ya. Keputusan Komisi Pemilihan Umur nomor... Keputusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Walaupun dia mengubah, saya tidak memegang dokumennya, mengingat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19, ya, dan kemudian telah diubah menjadi nomor 23, ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini dibuat, peraturan KPU nomor 23 itu belum ada, belum disahkan. Ya sudah, yang lain jawab. Yang lain, pertanyaan saya nomor 1 belum dicawab. Saya kira belum memang, karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2, Prof. Yusri. Baik. Yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum, dalam kasus KPU Murung Raya, yang diintervensi untuk mengubah status parpol gelora, setau saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP, tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu, terutama jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan gelora tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat. Berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu. Dan ini harusnya diselidiki, kenapa bisa seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan, tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil. Kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung mengumum bebas rahasia jujur dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu. Yaitu bahwa peraturan KPU belum dirubah. Sehingga ketika itu dijadikan dasar, maka putusan itu sudah tidak jujur. Tidak sesuai dengan faktanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan syarat calon Wakil Presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, tadi saya sudah menyebut bahwa di peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya dan akte kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon. Saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan.